Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk suatu tujuan yang jelas. Demikian pula manusia. Ia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk suatu tujuan yang besar, yaitu menghambakan diri atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ibadah di sini mencakup semua amal salih yang dicintai Allah dan diridhoi olehnya. Inilah tujuan hidup sejati. Barang siapa yang mewujudkan tujuan ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan surga yang kekal abadi. Dan barang siapa yang mengabaikan tujuan ini, maka neraka sebagai hukumannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Inilah tujuan hidup kita yang sejati. Ingat-ingatlah selalu, dan jangan sampai kebilau dunia dan pesonanya melalihkan kita dari tujuan ini. Jadikan semuanya sebagai sarana, sedangkan ibadah adalah tujuannya. Niscaya engkau raih kejayaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.